Arkeoastronomi merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan manusia zaman dahulu tentang benda langit melalui peninggalan artefak, bangunan, dan budaya. Salah satu praktek Arkeoastronomi adalah menjelaskan kesegarisan bangunan dengan posisi benda langit. Candi Borobudur menunjukkan keterkaitan benda-benda langit dengan tradisi dan budaya masyarakat di masa lampau. Yang menarik dari Candi Borobudur ini adalah Candi ini dibangun dengan arah timur yang sesuai dengan arah terbit matahari. Dari hasil penelitian kami dan pengukuran di Candi pada saat equinox adalah titik perpontongan antara bidang edar matahari mengelilingi bumi dengan garis ekuator bumi. Jadi saat matahari berada di titik equinox itu artinya matahari terbit di arah timur yang benar. Dan di arah timur ini pada saat itu lurus dengan arah pintu timur Candi. Dalam penelitian kami di Astronomi TB, kami juga memodelkan jatuhnya bayangan stupa utama di stupa-stupa kecil di sekitar stupa utama ini. Dan kami juga mengaitkan itu dengan kalender. Jadi kalender yang digunakan oleh masyarakat di sekitar Candi, digunakan untuk menanam padi, kapan mereka harus menanam palawija. Dan kalender itu adalah kalender Pranotomongso. Kalender Pranotomongso disusun berdasarkan pada peredaran matahari. Setahun dibagi menjadi empat musim atau mangsa utama, yaitu musim kemarau atau ketiga yang berjumlah 88 hari. Musim pancaroba menjelang hujan atau labuh yang berjumlah 95 hari. Musim hujan atau dalam bahasa Jawa disebut rendeng, yang berjumlah 95 hari. Dan pancaroba akhir musim hujan atau mareng, yang berjumlah 86 hari. Merupakan sistem penanggalan atau kalender yang dikaitkan dengan aktivitas pertanian, khususnya untuk kepentingan bercocok tanam atau penangkapan ikan. Ada sebuah relief yang cukup menarik. Di sini kita bisa lihat ini ada relief bulan sabit, relief tujuh lingkaran, dan matahari. Tujuh lingkaran ini di dalam kebudayaan Jawa kita kenal sebagai Pleiades. Pleiades atau kalau di etnologi Jawa mungkin ada cerita tentang tujuh bidadari. Nah itu berkaitan juga dengan Pleiades. Dan secara praktiknya juga masyarakat Jawa ini menggunakan Pleiades sebagai penanda waktu untuk menanam padi. Jadi mereka akan mengarahkan tangannya, mereka akan meletakkan butir padi di tangannya, lalu akan mengarahkan tangannya ke arah bintang Pleiades sampai ketinggian tertentu butir padi itu jatuh. Nah itu berarti mereka menemukan waktu ya. Itu berarti waktunya saat untuk mulai menanam padi. Namun ada satu hal lagi yang menarik untuk digali ya. Karena relief ini berada di sisi utara, kita kenal juga di kebudayaan Hindu-Buddha, ada bintang polaris yang ada di sisi utara. Bintang itu menjadi patokan arah utara, karena tidak akan pernah terbit dan terbenam. Jadi bintang itu selalu ada di utara. Dan di belahan langit selatan, kita bisa melihat ada rahsi Ursa Mayor. Dan rahsi itu terhubung, kedua bintang di rahsi Ursa Mayor itu terhubung dengan bintang polaris. Di sini kita lihat ada sebuah relief perahu layar. Kita tahu bahwa pada zaman dulu, mereka pasti gunakan bintang untuk menunjukkan arah di mana mereka harus berlayar. Di astronomi kita pakai rahsi salib selatan. Jadi kedua titik bintangnya itu menunjukkan arah selatan. Dan kedua bintang itu digunakan oleh para nelayan ya, mereka yang mengemudikan ini perahu untuk menentukan arah perjalanan perahu mereka. Hal yang dapat digali dari aspek arkeoastronomi adalah menghadirkan masa lalu dalam situasi sekarang. Sebagai pewarisan nilai-nilai yang berkelanjutan dan sebagai pelestarian kearifan lokal. Terima kasih telah menonton!